Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 10 Akan mempraktikan pembuatan keranjang takakura Sebelum melanjut ke video proses pembuatan keranjang takakura Perkenalkan saya Nurahirah Mawati, NIM 140-141-8386 Dan teman-teman saya Perkenalkan saya Miladya Isnani Milhati Rovi, NIM 140-141-8360 Perkenalkan nama saya Alfian Rarta dengan NIM 140-141-8351 Saya akan mempraktikan mengenai cara membuat keranjang takakura Buah keranjang takakura adalah salah satu pengolahan untuk membuat kompos di rumah tangga Untuk membuatnya yang langkah pertama membutuhkan alat dan bahan Untuk alat kita mempunyai penting kemudian Untuk bahan-bahannya ada kain nitar, kekori Kemudian kain sukar untuk tentang tukang, kakus, kemudian keranjang tepat sampah Dan juga plastik untuk tepat sampahnya, kemudian kompos-kompos jadi Dan sampah kerik organik untuk yang dibuat kompos Berikut langkah-langkahnya Kita membutuhkan keranjang sampah dan keranjang ini diseremuti oleh plastik Dan kemudian masukkan karbus untuk meneremuti bagian keranjang Selanjutnya kita masukkan alat-alat yang sudah saya isi Bapak-bapak ini terakhirnya Kita masukkan Untuk menemukan kaki paling menyebabkan Terima kasih telah menonton! 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 langkah dan cara membuat keranjang Takakura dalam hal untuk menguraikan pupuk kompos rumah tangga dan membuat pupuk kompos rumah tangga yang sangat sederhana hidup dalam rumah kesimpulan pembuatan keranjang Takakura keranjang Takakura merupakan suatu keranjang untuk membuat kompos atau pupuk organik secara praktis dan mudah keranjang Takakura dibuat dengan bahan yang sederhana dan mudah dibuat hari demi hari kita isi dengan berbagai sampah organik dari kulit buah sayuran sampai dengan daun kering pun kita manfaatkan untuk membuat kompos selain itu pun harus sering memantau keadaan keranjang dalam pemantauan tersebut kami menyimpulkan bahwa kulit buah yang keras baiknya ditumbuk dahulu supaya prosesnya cepat meskipun prosesnya sederhana namun banyak manfaat yang kita dapatkan dari keranjang Takakura memiliki banyak manfaat yang dirinjau dari aspek ekonomi, aspek lingkungan dan bagi aspek tanah atau tanaman terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!